Intro Jelang hari ulang tahun Bayangkara ke-78, puluhan petugas kepolisian dari Satlantas Polresta Bandung bersama kelompok masyarakat membersihkan tumpukan sampah yang sudah dibiarkan selama 2 buahan lamanya di bahu Jalan Bayangkara Soreang, Kabupaten Bandung. Selain bakti kebersihan, sejumlah kegiatan positif seperti bakti sosial, bakti kesehatan, hingga turnamen berbagai cabang olahraga telah digelar oleh pihak Polresta Bandung. Bertempat di Jalan Bayangkara, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, puluhan petugas kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung bersama puluhan orang kelompok masyarakat melakukan kegiatan membersihkan tumpukan sampah yang sudah dibiarkan 2 bulan lamanya. Padahal jalan tersebut merupakan akses utama menuju Mako Polresta Bandung. Kegiatan pembersihan ini digelar dengan menggunakan peralatan seadanya, adapun sampah-sampah yang menumpuk di sepanjang 200 meter bahu Jalan Bayangkara ini, mayoritas merupakan sampah rumah tangga yang diduga sengaja memang dibuang oleh masyarakat di lokasi tersebut. Menurut kaset lantas Polresta Bandung, kompol Galia Apria selain miris dengan kondisi tersebut karena bisa menjadi sumber penyakit, kegiatan bakti kebersihan ini juga digelar sebagai rangkaian kegiatan menjelang hut Bayangkara ke-78 yang akan diperingati pada tanggal 1 Juli 2024 mendata. Dalam bentuk bakti peduli kebersihan, khususnya dalam rangka hut Bayangkara ke-78, saat ini kami melihat ada beberapa titik memang banyak sampah yang, ini kalau kita biarkan menggunung, salah satunya di Jalan Bayangkara ini, akseskan menuju Manko Poresta Bandung. Alhamdulillah nanti kita juga dibantu dari beberapa komunitas peduli kebersihan. Kami fokus, mudah-mudahan hari ini selesai di titik ini, besok nanti kita bantu juga untuk kebersihan. Paling tidak kita sudah berupaya untuk tidak, ataupun menghentikan, ini bisa juga penyakit-penyakit menular, ataupun bahaya lainnya. Saya lihat hampir kurang lebih 2 bulan masih seperti ini, terus kami mencoba kemarin memasang sepanduk juga masih seperti ini. Kami berharap masyarakat, khususnya seputaran Bandung ini untuk sama-sama menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Selain bakti kebersihan, sejumlah kegiatan positif seperti bakti sosial, bakti kesehatan, hingga turnamen berbagai cabang olahraga telah digelar pihak Polresa Bandung. Rencananya puncak acara peringatan hut Bayangkara ke-78 akan digelar di Mako Polresa Bandung pada tanggal 1 Juli 2024 mendatang dengan menghadirkan sejumlah kegiatan positif bagi masyarakat umum.